Terima kasih Anda masih bersama kami dalam sungguhan Sepinjok Berita. Angka stunting di Kabupaten Madiun mencapai 3 ribuan lebih. Jajaran legislatif mendatangi kantor dinas kesehatan meminta langkah konkret untuk penekanan jumlah anak stunting. Komisi BDPRD mendatangi kantor dinas kesehatan Kabupaten Madiun kami sepagi. Kedatangan sejumlah anggota legislatif yang diketuai oleh Wahyu Widayat guna mendengar langsung program kegiatan DINKES selama ini terkait penanganan kasus stunting. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, angka kasus stunting atau yang dikenal gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kasus stunting di Kabupaten Madiun pertanggal 5 Desember 2022 mencapai 3.925 anak atau prevalensi sekitar 13,13 persen dari jumlah anak di Kabupaten Madiun sebanyak 43.033 anak. Ketua Komisi BDPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat mengatakan, meski kasus stunting di Kabupaten Madiun lebih rendah dari jumlah kasus di Jawa Timur, perlu ada penanganan cepat dalam penekanan angka gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ingin tahu seperti apa program kegiatan penanggulangan HIP-AID dan juga percepatan penuruan stunting di Kabupaten Madiun. Ada beberapa hal yang mungkin akan segera kita tidak melalui program dan kegiatan. Salah satunya dalam rangka percepatan penurunan angka stunting yang saat ini masih mencapai 13 persen koma sekian. Sekitar 3.600an. Perlu ada penanganan lebih lanjut, sehingga nanti diharapkan target tahun 2024 yang di bawah 10 persen itu bisa tercapai. Kalau alatnya terstandar, kemudian semua bahwa kita harusnya untuk masalah perkahwinan dingin atau perkahwinan anak, itu juga ada kontribusi ke stunting. Kita bisa menekan itu. Kemudian saat mau nikah, proses nikah, Itu juga ada yang namanya pembinaan masalah kesehatan ekonomi. Kalau di dunia kesehatan itu. Kapan siap saat menjadi calon itu, itu seperti apa. Ditargetkan tahun 2024 jumlah angka stunting menurun menjadi 9,5 persen dari jumlah kasus saat ini. Tova Pradana, CTV, Madiun